Untuk menyelamatkan Richard ini Karena apa? Karena dia yang nembak Dalam hatinya Richard Bedebah Yang mengambil duit dari rekening Yusua Ke rekening kamu Itu kan udah dipakai buat beli Shopee Bayar tagihan listrik Update pulsa Telkomsel Ini beneran ya, ini gak bercanti Ya gak buta cuman Richard aja Karena Ricky bilangnya Gak liat FS nembak Semunyi di belahan kulkas Buat Ma'ruf bilangnya apa? Gak liat FS nembak Karena matanya kehalangan perut Nah, apakah Ricky sembunyi di belahan kulkas? Kulkas yang ini maksud adalah Kuat Ma'ruf? Gak Bayar 1M Terus Ricky dan Kuat 500 juta dijanjikan Ferdi Sambu janji Abis sidang selesai Jangan khawatir Richard, Ricky, saya bayar kalian semua Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go, apa kabar kalian semua-semua kalian? Baik-baik aja Let's Go masih hadir untuk mengupdate kasus Brigadier Jin Nah, apa aja sih yang mau Let's Go bahas kali ini? Yang pertama Itu adalah tentang Uang Kalian ingat nggak? Uang 500 juta dan 1M Yang bakal dikasih sama Ferdi Sambu Dan janjinya bakal dikasih Karena sebagai hadiah menghabisi nyawa Brigadier Uswa kepada para terdakwa ini Kemana sekarang duit itu? Nah Lalu yang kedua adalah FS nih keceplosan waktu disidang Bilang bahwa dia sudah berbohong Tapi nggak ada yang sadar nih Lalu pernyataan FS yang dibantah banget sama Richard Tatanya banyak hal yang berbohong Termaksud tidak pernah konfirmasi kepada dirinya sama ke Joshua Nah, dari 3 poin ini Kalian tungguin aja nih Poin mana yang menarik untuk kita bahas Jadi, tanpa berlama-lama lagi Let's Go kita bahas Saya akan merawat keluarga kamu Saya akan membiayai kamu berserta keluarga Karena sudah membantu menjalankan cerita yang saya Nah, jadi yang pertama nih Let's Go mau bahas tentang duit nih Ini dia 500 juta Sampai 1 miliar yang pernah dijanjikan FS kini Jadi kan kalau kalian ini ngikutin kasusnya dari lama ya Ataupun yang nggak ngikutin Let's Go kasih clue sedikit Jadi, waktu ada penghabisannya sama Joshua Itu FS janjiin Ricky, saya kasih 1 M buat kamu untuk bisa menghabisi Joshua Dan 500 juta untuk kamu kuat, Ma'ruf Karena kamu sudah menjadi saksi mata Di dalam pembunuhan ini Nah, katanya mereka mendapatkan hadiah Dan hadiah ini disiapkan oleh siapa? Oleh PC Siapa lagi? Perempuan curang Jadi, hadiah ini Uang hadiah ini Itu katanya dipersiapkan oleh PC Tidak cuma hadiah uang Ada hadiah-hadiah lainnya Itu handphone dan lain-lain Nah, jadi ceritanya setelah semua ini dilakukan ya Joshua setelah dihabisi oleh Richard dan lain-lain Akhirnya FS ini mengatakan sama Richard Dia bilangnya bahwa Chat, kamu tenang aja Semua kehidupanmu akan saya tanggung Seluruh keluargamu Dan juga kamu akan saya tanggung Akan saya beri hadiah yang berlimpah untuk kamu dan keluargamu Karena apa? Karena kamu sudah berhasil membantu saya Nah, itu Janji yang diberikan oleh FS Tapi kejamnya ya Ini nih Kejamnya nih Tanggal 8 8 Juli ya Kita ingetin nih Let's go ingetin Itu Joshua itu ditembak tanggal 8 Juli Nah, itu hari Jumat Karena hari Seninnya bakal ada Idul Hatta Tanggal 10 itu kan ada kebaktian Kalau Kesen namanya apa ya? Sumbahyang lah Gitu di hari Minggu Nah, setelah Berdoa itu Kegitan doa FS ini Nelfon lah Suruh Richard sama Ricky datang ke tempatnya Ke ruang meetingnya dia Ini ya Habis sembahyang gitu Habis berdoa nih Disuruh mereka datang Sudah datang nih Mereka berdua Ricky sama Richard Ada apa pak? Oke, gini Saya Kita semua kan sudah melakukan tindakan yang sangat berdosa ya Gak tau kalimatnya gimana ya Pokoknya intinya aja Ambil aja Ini nih aku mendramatisir gitu Jadi keterangan yang udah ada Tentang skenario tembak-menembak Itu kita pertahankan aja Untuk apa? Untuk menyelamatkan Richard ini Karena apa? Karena dia yang nembak Wuh Dalam hatinya Richard Bedebah Kita mau nyuruh Gitu Ini omongan FS itu seakan-akan Kita selamatin Richard aja Kasihnya nih temen kita Dia habis bunuh orang loh Itu seakan-akan Seperti itu loh Padahal Yang memaksa Richard menembak Itu adalah FS Nah Oke ya Sampai sini Dia bilangnya kayak gitu Untuk Bisa menyelamatkan Richard gitu Kita samain aja semua persepsinya Skenario yang kemarin saya buat Yang setara dengan Nominasi Film terfavorit Karena saya sebagai sutradara Dan penulis skrip Itu kita pertahankan aja semua Terutama kamu Wat Kamu yang paling on ini Kamu harus ingat ya Apa yang harus kamu Kamu omongin ya Richard Ini nih bakal ada Permasalahan panjang Tapi kamu jangan khawatir Seluruh keluargamu Dan termaksud kamu Akan saya rawat dengan baik Nah itu dia bilang Akan saya rawat dengan baik Saya akan membiayai kamu Beserta keluarga kamu Kamu tidak usah khawatir Ini sebagai apresiasi Dan hadiah Untuk kamu telah membantu saya Menyelamatkan Harkat martabat keluarga saya Itu yang dibilang oleh FS Nah setelah hal tersebut Ada dua informasi nih Informasi yang pertama Dari pihak Richard Dan juga Ricky Dibilangnya FS ini sudah pernah Mentransfer sejumlah uang Namun diambil lagi Nah tapi di persidangan kemarin Majelis Hakim bertanya Kamu kan udah janji tuh Sama Richard dan juga Ricky Masing-masing dapat 1M dan 500 juta Udah kamu bayar belum? Nah FS nya bilang gini Belum yang mulia Kenapa belum dibayar? Ya ini kan karena masih sidang Kalau sidang habis Sidangnya selesai Baru mau saya bayar Nah itu katanya Itu Itu karena masih dalam persidangan Jadi uangnya ditahan DP gak dikasih DP mungkin iPhone ya iPhone nya itu adalah DP Jadi dia nunggu sampai sidang selesai Maksudnya kan dipikirnya di awal FS berpikir di awal bahwa Sidang ini akan menjadi tembak-tembakan Nah kalau sidangnya terbukti Joshua bersalah Kita semua aman Baru saya kasih duit Nah diancem kayak gitu Dengan iming-iming Sambu akan membiayai Dan merawat keluarganya Cat jangan berharap sesuatu Karena apa? Sambunya bisa berbohong kepada kamu Dan FS aja juga bisa berbohong Terhadap yang mulia Hakim beserta kepolisian Apalagi sama kamu Bilang dikasih 1M Nanti 50 juta doang Lu 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 200 juta di Rekening Breakthrough RR keluar-keluar, Sambo bilang, itu uang saya 200 juta, mereka tuh gak punya uang, apalagi 1M, Cat jangan percaya, Cat nah ini, disini mungkin Richard udah ngerasa, wah Pak Sambo gak roya-roya amat nih 200 juta di Rekening Yusuf aja disikat, apalagi dia bilang 1M, nah bisa jadi ya ini bisa jadi loh, gitu jadi setelah hal itu ditanya oh gitu, kamu katanya setelah sidang, karena persidangan berlangsung misalnya nih, ini kan sudah selesai nih, sidangnya nih, dan kamu kan sudah jadi terdakwa apakah kamu akan tetap membayar Richard? nah FS bilang, ya itu kan yang mulia tau sendiri lah, nah apa maksud kata-kata FS ini yang mulia tau sendiri, jadi apakah hal bayar-membayar ini di kepolisian dan di persidangan termaksud hal yang lumrah masalah doa-doa ini, dorongan-dorongan ajigili dorong-dorongan amplop ya apakah termasuk hal yang lumrah? nah ini let's go penasaran ya dia bilangnya ya yang mulia tau sendiri lah, gitu lalu dipaksa ditanyakan, ini seharusnya bakal dibayar atau nggak nih? itu intinya FS bilang, ya seharusnya sih nggak cuma materi, tapi saya bakal merawat keluarga mereka yang seperti secara inmaterial dan juga material gitu, itu kata FS ihhh, pembohong emang bisa di, ini kan, wah ini let's go ngerasa ya, ini bahwa FS ini kejam banget ya tinggal nyuruh orang ini kan, ini FS dimana baiknya gitu loh, jadi kamu berkorban buat saya, kamu tembak orang, bunuh orang, abis itu kamu di penjara kamu pelakunya, saya tinggal bayar setiap bulan untuk menjaga keluarga kamu dengan harga yang worth it nah ini kan kayak gitu ya jadinya, misalnya menurut list gue nih agak agak kejam ya setara-setara mafia gitu loh di film-film ya, di film-filmnya kayak gitu ya di FS ini bakal bayar Richard atau nggak nih? walaupun mungkin ada hukuman yang sudah 15 tahun mungkin nanti FS dijatuhi hukuman tapi Richard ini bakal tetap dibayar apa nggak? nah, kemudian poin yang kedua tentang ini nih nah, jadi FS itu bilang saya kan pengen Richard dipecat karena dia yang nembak dia tapi kan dia nyerok kamu jadi, dia pengennya enggak cuma Richard ini dijatuhi hukuman dia juga pengen kenapa Richardnya belum dipecat dari Polri gitu padahal dia pengen Richard ini dipecat karena yang nembak itu Richard gitu jangan cuma saya yang dipecat gitu FS katanya ini Richard juga harus dipecat gitu kan dia yang nembak gitu nah setelah itu Hakim itu bertanya berapa kali nih Richard nembak Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali 5 kali Saudara ikut nembak gak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut nembak Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh Dan 6 luka tembak keluar Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa? Saya tidak tahu Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu Saya setelah kejadian ada ya Saya itu baru ngeh, itu ada 5 kali penembakan Menembak ada 5 kali Setelah saya ngeh Dipotongan video tadi ya Terus menjelis hakimnya bilang gini Dari 5 kali Tapi kenapa ada 7 kali tembakan? Yang 2 lagi siapa? Hantu Dia bilang tidak tahu yang mulia Nah ini disinilah kecepolosannya FS Karena FS sendiri bilang ada 5 kali tembakan Dan ditanya sama yang mulia hakim Kamu ikut nembak gak? FS tetap jawab Saya tidak pernah ikut nembak dan saya tidak tahu Jadi dari 5 itu Tapi yang kelihatan 7 Lagi 2 ini siapa nembak? Ini FS sudah keceplosan ya Dan kemudian dia bilang bahwa Hasil light detectornya dari FS itu Adalah tidak jujur Namun di interrupt sih Tapi yang mulia mohon ini Jangan sampai di blow up media Karena saya tidak ingin media tahu Bahwa saya tidak berbohong Garis bawahi Saya ingin media tidak tahu Bahwa saya tidak jujur Berarti dia mengakui bahwa dia adalah Orang yang tidak jujur Jadi jangan sampai framing ini membuat Media mengetahui bahwa saya tidak jujur Itu keceplosan Nah kemudian Penyataan Barada E yang bilang Bahwa FS ini Sama sekali gak pernah minta ke saya Kan di Let's Go video kemarin Kan Let's Go buat ya Bahwa FS ini Sebelumnya konfirmasi ke Richard Chat Kamu berani backup saya Kalau nanti Yuswaw itu melawan Nah Kamu tembak aja Teman kamu sentil player-nya Jadi dia konfirmasi ke Richard Tapi Richardnya bilang Gak ada informasi atau konfirmasi Pak FS itu kepada saya Saya taunya Saya disuruh siapin amunisi Pas datang Yuswaw Yuswaw langsung dicekek Dan berlutut ke bawah Serta langsung ditembak Nah Dan saya Richard Saya melihat sendiri Pak FS menembak Yuswaw Wah Berarti yang gak buta Cuman Richard aja Karena Ricky Bilangnya apa Gak lihat FS nembak Sembunyi di belakang kulkas Kuat Ma'ruf Bilangnya apa Gak lihat FS nembak Karena matanya kehalangan perut Nah Apakah Ricky sembunyi di belakang kulkas Kulkas yang ini maksud adalah Kuat Ma'ruf Gak Nah siapa tau ya Ini Ricky sama Kuat Ma'ruf Main-main aja kerjanya Ini ngelawak Ngelucon aja ini Mereka berdua Tentang Berip KRR nih Ternyata uang 200 juta Yang diambil dari rekening Yuswaw Oleh berip KRR sendiri Itu ternyata FS gak tau sama sekali FS bilang Saya gak tau Adanya Pemindahan duit tersebut Gitu Itu menurut FS Tapi Yang mindahin katanya itu Si Ricky Dari Konfirmasi oleh PC Lagi-lagi Putri Curang ini Itu Meminta untuk Ambil aja duit Yuswaw Ini pindahin ke rekening kamu Nanti untuk kebutuhan rumah tangga ibu Tapi KRR nih gak terima Disebut sebagai pencuri Saya nih bukan pencuri pak Saya Pembunuh Karena apa? Karena Jaksa Salah satu Jaksa bilang Kamu nih udah Membunuh Mencuri lagi Gitu Nah nih Kata-kata yang kejam Kamu udah membunuh Mencuri lagi Tapi saya gak membunuh Saya kan nolak Tapi kan kamu ikut dalam Termasuk Rencana pembunuhan Jadi Ini kan bukan masalah duit siapa nih Di dalam duit Rekening itu duit siapa Tapi masalahnya Dan nama rekening itu Itu adalah nama Yuswaw Dan duit di dalam itu Itu otomatis Kalau dari mata bank Dari mata hukum Adalah duit Yuswaw Kamu berani-berani banget ngambil Coba bayangkan nih Misalnya Riki nih Riki meninggal dunia Tiba-tiba ada duit 200 juta Di rekening Riki Gitu Nah Ini kita kan gak tau nih Keaslian duit ini Duit siapa Kalau tiba-tiba duit 200 juta ini Diambil sama tetangganya Keluarganya marah gak? Keluarganya kaget gak? Minta diproses gak? Kan seperti itu gitu Jadi kan kita gak bisa membuktikan Bahwa uang 200 juta di rekening Yuswaw Itu beneran punya FS atau PC Atau punya let's go Jangan-jangan Let's go temenan sama Yuswaw Kekirim kemarin itu Gak sengaja Nah Kan semua orang bisa mengaku seperti itu Tapi niat kamu Yang mengambil duit dari rekening Yuswaw Ke rekening kamu Loh Itu kan Dan dipakai buat beli Shopee Bayar tagihan listrik Update pulsa Telkomsel Ini beneran ya Ini gak bercanda loh Dia beneran dipakai itu 200 juta itu ditransfer Terus beli Shopee Bayar listrik Tagihan listrik Terus bayar update Telkomsel Itu semua dilakukan oleh Riki Dengan hasil uang haramnya Mungkin sebel Karena 500 juta ini gak kunjung datang Tapi nafsu belanja udah Besar nih Riki Mama di istri di rumah Udah Pak katanya Bapak dapet bonus 500 juta Kok gak cair-cair gak 200 juta Kas bond dulu Dari rekeningnya Yuswaw Nanti dibalikin lagi Nah Cepat oke gitu Hah Jawab kamu Riki Dan gak cuman Ini ya Apa Rekening ya Bahwa FS ini juga Beli sepeda motor nih Beli sepeda motor nih Pasti kalau FS Motor mau game mungkin ya Itu Dengan menggunakan nama Riki Dan ini tuh bisa menjadi Tindakan pencucian uang Ini ditanyakan Di pengadilan kan Kamu pake nama kamu loh Riki Nih FS ini beli motor Ini tindakan pencucian uang Kamu ngerti gak Terus Riki jawab Saya gak terlalu paham Yang mulia Dengan tindakan pencucian uang Ngapain jadi polisi Polisi tidak Hapal pasal Dan undang-undang Nah Polisi aja kurang paham nih Makanya Melakukan tindakan pencucian uang Apalagi kita guys Kita juga Sering melakukan tindakan pencucian uang Guys Bilang Buku paket di sekolah 50 ribu Tapi minta emak 100 ribu 50 ribunya lagi Kita jadikan profit Hasil korupsi Dianggap rejeki Wah Berapa orang yang FS tilang ini Sampai punya duit 200 juta Di rekeningnya Yosua Padahal gaji kadif propam Rata-rata 30 juta Nah Berapa ribu motor yang udah ditilang nih Bercanda-bercanda ya Ini kan karena banyak kejanggalan di kasus ini Gaji kadif propam 30 jutaan loh Kebutuhan rumah tangga 200 juta Bayangin gak Gokil Berapa motor yang terobos lempu merah Jadi menurut kalian gimana nih Tentang tanggapan ini Terutama tentang duit 501M ini Ya kita tahu kan Bagaimana sakit hatinya keluarga Brigadir J Bahwa segitunya FS pengen menutup seluruh mulut Orang-orang yang terlibat dalam kasus ini Untuk apa? Untuk bener-bener Menghilangkan Atau membuat bukti bahwa Brigadir J adalah orang yang bersalah Brigadir J adalah orang yang sangat bejat Ingin memperkaus istrinya Brigadir J memang layak mati Di tangan FS Itu Seakan-akan seperti itu Padahal sekarang semuanya terungkap Apakah kita masih berpikir Bahwa Brigadir J sekejam itu? Jangan-jangan PC nih Pikiran curang Wah Yang ternyata Semua ini hanyalah Taktik-taktik dari PC Karena adanya Pelecehan cek jual Karena PC ingin melakukan Pelecehan cek jual Terhadap Yusua Tapi gak kesampaian Nah Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Dari beberapa poin yang tadi Menurut kalian yang mana nih Paling menarik dan masuk Komen aja pendapat kalian Tentang kasus ini di bawah Thank you banget Anda nonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi Bye Misteri, makna Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi